Halo, salam kenal. Saya Lutfi, Chief Marketing Officer dari SOFIA. SOFIA adalah brand corporate gift dan souvenir yang berdiri sejak tahun 2012. Sebagai brand corporate gift dan souvenir, value yang ingin kita sampaikan adalah compassion atau kasih sayang. Karena gift itu dibeli untuk diberi, buy for giving. Kami ingin setiap produk yang kami ciptakan dapat membawa nilai kasih sayang kepada siapapun yang menerima produk kami. Saya akan mengajak teman-teman melihat bagaimana SOFIA melakukan transformasi digital untuk meningkatkan customer experience kita pada customer melalui bantuan teknologi. Di sini, tim kami menggunakan mekari kontak untuk berkomunikasi dengan customer karena satu nomor bisa untuk banyak user. Dan juga kami sudah verified cendang hijau, jadi lebih terpercaya di mata customer. Ini adalah salah satu produk SOFIA, pouch kulit. Kita punya banyak varian pouch, tas, backpack, messenger bag sebagai souvenir untuk corporate. Ini salah satu best seller kami. Setelah tadi kita lihat ofis, sekarang aku sudah bareng manager sales, ada Mbak SC. Kita akan ngobrolin soal bagaimana transformasi kita berkomunikasi dengan customer ya, meningkatkan customer experience menggunakan teknologi yang kita pakai bersama. Terus seharian tim sales ya, jadi kita mulai dari pagi-pagi, jam 8.15, kita ada briefing. Di situ kita lanjut di team who to sellers, kita sampaikan informasi-informasi pada tim, kemudian juga kita disitu sampaikan achievement performance pencapai konten mereka. Kalau marketing kami, itu karena kita B2B ya, itu awalnya tim kami sedikit, karena tim kami cuma ngiklan aja. Nah cuman zaman berkembang kita bangun konten. Tim konten kita bangun, makanya Instagram juga udah mulai rame, TikTok kita isi, bahkan LinkedIn juga kita disiplin untuk ngisi. Jadi sekarang nggak bisa hanya bermain di mesin pensari, tapi kita harus kuat di konten, karena kompetitor udah makin banyak. Salah itu ada dua, ada account executive, ada account manager. Yang unik adalah kita bagi account executive fokus akuisisi customer baru, account manager fokus kepada menjaga hubungan dengan customer lama. Team marketing juga kita bagi jadi dua. Ada tim yang fokus untuk generating leads, untuk account executive. Ada tim yang fokus untuk nge-branding, pertama satu lagi, top-oxy-nya itu untuk bikin konten untuk assisting customer, gitu. Membangun customer relationship management yang bagus. Sales assistant. Oke, ya. Jadi kalau di kami, ada istilahnya sales assistant. Jadi sales assistant itu fungsinya nanti support AE, account executive, yang jadi tugasnya profiling dasar awal. Ketika nanti leads yang berpotensi untuk diteruskan, nanti diteruskan, karena kita mengundangkan kontak ya, jadi sudah. Harusnya sudah secara teknis, sudah aman, nah, jadi leads yang kita sih nyebutnya tidak berpotensi ya. Atau misalnya ada keperluan lain atau menawarkan barat kami, itu yang tidak kita taruskan ke AE. Nah, dulu tuh yang saya rasakan sebelum ada kontak ya, ya namanya juga staff. Jadi kayak chat dengan customer tuh merasa, ih ini kayaknya nggak akan diawasin gitu kan sama atasan. Ya, jadi salesnya sebe-sebe-sebe-sebe-sebe-sebe-sebe-sebe-sebe-sebe-sebe-sebe. Kualitasnya beda, seperti itu. Karena kan tadi kita saat itu sedang ingin menggunakan, ada sales assistant ya, ketama kan. Itu, ih ini gimana nih kalau transfer kontak lewat WhatsApp biasa, bisnis kan nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa, ada kendala-kendala yang tidak bisa menyukur saatnya gitu, saat gitu. Keselurutannya tadi kita nggak bisa mantau. Saya terus, yang kedua adalah, jadi sales kami itu kan, sekali orang kurut saya souvenir itu kan belasan sampai puluhan juta. Jadi ketika udah mau beli, itu tenaga energinya kesitu semua. Tiba-tiba 10 menit, 30 menit, nggak kebales. Tiba-tiba dia udah dapet sama kompetitor. Nah, itu kendala satu. Yang kedua, tidak bisa diawasi. Yang ketiga, mungkin verify cendang hijau. Itu, jadi, karena online ya, jadi orang kan pengen tahu kredibilitas. Tapi sekarang sih harusnya nggak perlu diragukan, karena ada cendang hijau itu. Dan berkat ada kontak dan sales assistant, itu sebelumnya kita first respond time 5 menit. Sekarang kita berani jamin first respond time kita 1 menit. Itu bisa dijamin. Itu yang unggul kita daripada yang lain. Kami tuh, pertama kali tahu kontak itu, kita punya konsultan, dibilang, kamu pakai Omicannel deh gitu. Kita bilang, oh Omicannel itu apa, kita buka. Nah, paling atas itu kontak. Kontak, kita tahu, oh dia ternyata punya mekari. Nah, waktu itu kita udah bata jurnal. Jadi, kayak, oh yaudah, pakai aja gitu. Siapa tahu bisa integrasi nantinya. Sekarang itu kontak itu kita pakai sebagai nomor utama. Kalau customer pengen menghubungi Sofia, itu nomornya satu itu. Dengan penggunaan kontak itu, yang satu nomor banyak user, saya bisa dengan mudah untuk melakukan supervisi. Itu pun meminta teman-teman melakukan supervisi. Dan banyak tools di situ, ada tag, segala macam. Jadi, dimanapun, kapanpun saya berada, kan saya nggak selalu di kantor ya, saya bisa cek. Gitu pun, data-data juga bisa kita ambil secara mudah di situ. Dan mungkin yang sekarang AI sih, mungkin yang sedang kita kulik ya. Saya rasa itu bisa membantu kita. Saya waktu itu coba summary, summary chat. AI itu sangat punduk. Ini, customer kok, ribet banget. Saya summary, oh ternyata masalahnya ini. Setelah ada kontak itu, terkhusus untuk kualitas tadi ya. Itu saya merasa kualitas chat saya ini. Oke. Kualitasnya ya kurang begitu. Nah, sekarang itu melihat tim ya, saya kan merasuk di langsung. Dan udah ada data tiap di limiting, itu datanya menunjukkan kualitas chat teman-teman sales itu sudah bisa kita pantau dan sudah memenuhi standar kualitas yang kita harapkan. Memang baik ya, karena dia tahu, superior gue bisa baca. Jadi, dia lebih berhati-hati dalam chat gitu. Iya, sebagai contoh, dulu tuh kita first response time dari sales tuh kita katok 5 menit. 5 menit. Itu udah percepat jadi 1 menit. 1 menit. Itu bentuk efisiensi yang cukup oke banget ya dengan kontak. Aku sih melihat produktivitasnya meningkat. Contoh, misalkan dulu itu, 1 sales itu misalkan 100 juta aja per bulan. Sekarang mungkin dia bisa handle 150 atau sampai 200 gitu. Kenapa? Karena banyak tugas yang bisa delegasikan. Orang yang pertama kali menerima itu orang lain. Orang yang menangani komplain, orang lain. Orang yang menangani pengiriman, penagihan, orang lain. Jadi, dia bisa fokus closing, closing, dan closing. Produktivitasnya meningkat per salesnya. Sama broadcast ya, mungkin karena secara pribadi aku sering dapat broadcast juga dari centang hijau. Jadi, kayak, wah aku udah se-level nih sama perusahaan besar yang lain. Karena udah bisa broadcast sebagai centang hijau. Dari 1 sampai 10 mungkin 9. Karena kita bisa membuat pesat yang terpersonarisasi kepada database customer kita. Kalau kita advertising gitu kan, kita kemana-mana. Kalau kita broadcast gitu kan, kita bisa filter. Oh, ini perusahaan, ini government gitu kan. Ini industri mining, ini industri finance. Kita bisa kasih pesan yang beda-beda. Sofia ini industri yang menarik ya. Kita dari 2012, dari fotocopy sampai sekarang, terus bertumbuh. Waktu itu kita pakai talenta, jurnal, kontak juga belum sebesar ini. Kesan saya untuk teman-teman pebisnis atau UMKM gitu ya. Jangan takut mengadopsi teknologi gitu. Karena kita punya sales sekarang 13, waktu kita pakai kontak mungkin 2-3 orang ya. 3 orang. 3 orang gitu. Jadi, mungkin kita nggak berani tuh. Karena harus beli nomor lagi, beli nomor lagi, beli nomor lagi. Karena kalau kontak kan sales baru udah, agen aja kan. Jadi, teknologi membantu kita menjadi lebih besar. Jangan takut berinvestasi pada teknologi. Pilihlah teknologi yang tepat, dan juga siapkan SDM untuk teknologi tersebut. Kita sebagai manajemen juga harus belajar untuk memakai teknologi itu untuk menumbuhkan bisnis kita. Menurut saya, kontak tuh sesuai namanya ya. Kontak, diganti queue-nya aja. Tentunya berhubungan dengan kontak atau lead. Saya sebagai orang marketing udah kebayang. Wah, ini tools untuk manage leads semanyak mungkin. Dan memang seperti itu. Kita bisa pakai untuk manage leads sebanyak mungkin. Leads calon customer maupun leads customer existing.